Perkembangan telekomunikasi yang besar di Indonesia membutuhkan dukungan infrastruktur yang merata. Kondisi tersebut menjadi pendorong pertumbuhan bisnis perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang berdiri di tahun 2008 ini. Pertumbuhan positif bisnisnya di tahun 2021 dibuktikan dengan pendapatan perusahaan yang meningkat 11% dari 6,2 triliun rupiah menjadi 6,8 triliun rupiah. Dari pendapatan tersebut perusahaan pun berhasil meraih laba bersih 1,38 triliun rupiah melesat 133% dibanding tahun 2020 sebesar 596,5 miliar rupiah. Di tahun 2022 pun perusahaan mampu mempertahankan laba positifnya sebesar 891,5 miliar rupiah pada semester 1 dengan total pendapatan perusahaan 3,7 triliun rupiah. Pertumbuhan bisnis yang sehat dan stabil berkat kerja keras dan strategi yang tepat diambil oleh Direktur Utama Perusahaan yang baru menjabat sejak tahun 2020. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Corporate Award 2022 dan Top Executive Award 2022 dan menyabat predikat Great Leader of the Year, PT Daya Mitra Telekomunikasi dan Bapak Theodorus Ardihartoko selaku Direktur Utama PT Daya Mitra Telekomunikasi. Baik, kami ucapkan selamat kepada PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK Mitra Tel dan penghargaan ini akan diterima langsung oleh Bapak Theodorus Ardihartoko selaku Direktur Utama PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK Mitra Tel. Kami persilahkan Bapak untuk dapat memberikan space terlebih dahulu. Baik, yang terhormat CEO Infrobran.id, Ibu Susi Lawati Ningsik, CEO Trans&Co, Bapak Tri Raharjo, serta Ibu Bapak yang hadir sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini merupakan momen yang sangat membanggakan bagi kami karena kesempatan untuk menerima penghargaan yang bergensi ini. Terima kasih dan sebuah kehormatan bagi saya dan perusahaan PT Daya Mitra Telekomunikasi Indonesia menerima penghargaan sebagai Top Executive Award 2022 dan Top Corporate Award 2022. Mitra Tel merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia TBK yang bergerak di infrastruktur telekomunikasi dengan portfolio penyediaan tower yang memiliki komitmen tinggi untuk berkontribusi sebesar-besarnya pada dukungan transformasi digital di Indonesia. Kami memiliki 35.000 tower yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana 58% tower kami berada di luar Jawa. Nah ini kami menyediakan space tower untuk pemasangan BTS-BTS mobile seluler dan juga konektivitas baik berbasis fiberoptik maupun satelite dan beberapa solusi infrastruktur lainnya untuk meningkatkan layanan dan memperluas jangkauan jaringan seluler di Indonesia. Seluruh capaian yang sudah kami raih tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk karyawan, mitra, dan tentunya stakeholder yang ada di kami. Sekali lagi, saya, kami, dan mitra tel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengakuan yang diberikan oleh Trans&Co dan juga infobrand.id. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk PT. Daya Mitra Telekomunikasi TBK atau Mitra Tel dan juga Bapak Theodorus Ahartoko selaku Direktur Utama PT. Daya Mitra Telekomunikasi TBK telah menerima penghargaan Top Corporate Award dan juga Top Executive Award pada tahun 2022 ini. Nah, hal ini tercermin dari kinerja perusahaan yang berhasil meraup laba bersih di angka 1,38 triliun, melesat 133 persen dibanding tahun 2020 sebesar 596,5 miliar. Bahkan di tahun 2002 pun perusahaan ini mampu mempertahankan laba positifnya sebesar 891,5 miliar di semester 1. Tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat untuk PT. Daya Mitra Telekomunikasi TBK atas diraihnya Top Corporate Award di tahun 2022 ini. Dan juga saya ucapkan juga selamat untuk Bapak Theodorus Ahartoko selaku Direktur Utama PT. Daya Mitra Telekomunikasi TBK telah meraih penghargaan Top Executive Award pada tahun 2022. Sukses untuk PT. Daya Mitra Telekomunikasi TBK dan Bapak Theodorus Ahartoko. Baik Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu? Mohon izin. Langsung saja saya akan menghitung. Dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Terima kasih.